Pak, saya gak ngeliat juga, saya bilang Yang ketiga dia maaf kok, dia minta-minta Allah Sudah, akhirnya ya menyenangkan kok, menyenangkan banget ketemu waktu itu Banyak, banyak Harus menghargai orang lebih, gak boleh Saya bilang Alhamdulillah juga Apapun kejadiannya, mau itu menurut orang gak bagus Saya bilang Alhamdulillah Seperti subscriber turunnya, saya bilang Alhamdulillah karena Saya tipinnya 19 juta, turunnya cuma 200 Alhamdulillah, jadi selalu positif Mainnya itu harus ada ya Saya selalu belajar seperti itu Dan setelah pikiran seperti itu Enteng, gak ada kejadian apa-apa Kepala juga, eringan Belajar sih karena Ia menyenangkannya sudah berkali-kali ya Seperti ini Dan terkadang juga masalahnya juga gak tau dari mana Ada aja Dari yang dulu, yang sekarang Apapun itulah Mau postingan, mau apapun itu yang Saya pun gak tau sebenarnya masalahnya Dimana sih gitu Kadang-kadang saya gak tau Tapi akhirnya lama-lama juga tau Cara menikapinya, masalahnya Tapi kalau password kan kita introveksi ya Bener gak sih, gue bener Kalau salah apa Dan kalau pas salah ya saya kesana Ada yang ingin baik disampaikan kepada netizen atau masyarakat Indonesia mungkin? Kalau saya sih Penilaian mereka apapun itu Pemikiran saya gak pernah Apa sih namanya Penilaian pusing mas Kino Sati Apapun apa Pemikiran mereka kepada saya Saya gak pernah mengatur ya Terserah Mau dia senung Mau dia apa Mau dia gak suka Saya sih gak apa-apa Sama sekali Jadi Mau Saya bilang sekarang Apa yang mau dikasih tau Kena ada Apa yang pemikiran dia aja ke saya mas Saya iya saya mah kayak begini aja Reaksin Mbak Paula ketika Mas Balim sampai dibully Kayak gitu gitu Seperti apa dia? Gak ada Saya bilang gak usah baca Karena lagi ada anak dua juga Mau usah gak usah baca Ya Memang Apa ya Karena memang caranya Kita harus tau juga sih Maksudnya berkempang apa Masalahnya dimana Siapa yang ikut campur Dan Itu doang yang saya tau Eh si ini buat ini Si ini buat ini Ada lagi nih Ini ini Cuma tau itu doang Tapi saya untuk membacanya Gak sedikit pun gak Mas Baim Mas Baim? Dari Mbak Paula sendiri Untuk Mas Baim Gimana sih? Ya Semua tergantung saya aja sih Mas Baim Apa sih yang disampaikan Kakek Sulut ke Mas Baim Ketika kemarin Mas Baim Soan kesat Ada tiga ya Dia minta maaf Ada tiga Dia minta maafnya Selain saya minta maaf ya Dia minta maafnya Kalau misalkan maaf Kalau kakaknya itu Eh ada anak Kenodi Yang ngomong di gimana Wartawan Kadang-kadang juga kan Yang dengan narasi Atau gak gimana Jadinya negatif semuanya Dia minta maaf Pertanyaan wartawan juga Dia minta maaf Sebenarnya gak apa Pokok wajar Mereka juga cari berita Dan yang kedua juga Podcastnya Nikita Dia minta maaf Karena dia tidak tahu Kalau misalkan ada tiga orang juga Dan juga Dia tidak tahu Sebelumnya ada masalah Dan tidak tahu juga Kalau itu akan ke jalur hukum Jadi kalau saya tidak mau Dia minta maaf juga Gak apa-apa Saya gak ngelihat juga Yang ketiga dia maaf Kalau dia minta-minta Allah Sudah Akhirnya Ya menyenangkan loh Menyenangkan banget Ketemu waktu itu Ada syarat Dalam pertemuan itu Artinya kan ada perdamaian Ada syarat dari dua pelihat Atau memang murni Gak ada Gak ada mas Oke dua pertanyaan terakhir Mas Baim Pak atau kakak sebut ini kan Dia adalah pedagang buku Nah ada terbersih Untuk membantu Seperti apa Untuk pedagangan bukunya Kalau itu biar saya Sama dia aja Tahu ya Nanti jatuhnya lain lagi Terima kasih ya Jangan lupa ya Di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya